Hai semuanya, selamat datang di Jabberwock Tavern Saya teman-teman hari ini, Blakemage Hari ini kita akan menjelaskan End Time Battle Flag Herald Dalam Difficulty Easy, Hard, and Torment Oke, mari kita lihat pelajaran Oke, jadi objektif dalam pelajaran ini adalah menggunakan Death Master untuk menjelaskan damage terlebih dahulu Jadi dalam pelajaran ini, kita mendapatkan figurine baru untuk menggunakan yaitu Death Master dari Black Rock Shooter dan ya, kita harus menggunakannya untuk menjelaskan damage terlebih dahulu yang Anda bisa menggunakan Biasanya, saya pikir Anda bisa menggunakan hampir apa-apa yang Anda ingin menggunakan Ya, saya pikir itu saja Saya akan menggunakan line-up ini dengan mudah di tengah Death Master di bawah setelah Sunny dan Zephyr Oke, mari kita lihat bagaimana line-up ini kita berhasil kalau kita lihat teman-teman kita hanya terakhir kita berhasil menjelaskan selama 13 ss dan selanjutnya adalah kesalahan yang susah mari kita lihat pelajaran oke, ini adalah pelajaran yang sama seperti sebelumnya, tapi sekarang kita harus menjelaskan pelajaran selama 25 ss saya pikir kita bisa menggunakan set-up yang sama seperti sebelumnya itu adalah Vasily di tengah, Deathmaster di bawah, kemudian Sunny dan Zephyr oke, itu saja untuk pelajaran, mari kita lihat pelajaran mari kita lihat bagaimana pelajaran pelajaran dan kita sudah selesai selama 23 ss di sini, oke, itu untuk pelajaran yang susah dan terakhir, pelajaran pelajaran oke, ini juga adalah pelajaran yang sama, tapi kita harus menjelaskan selama 20 ss sekarang, saya akan meletakkan Deathmaster di bawah oh, kita bisa menggunakan 5 figurin sekarang, jadi saya pikir saya akan menggunakan selanjutnya ya, selanjutnya selanjutnya, selanjutnya plus Vazor Wind di sini, karena Vazor Wind adalah dan kita harus menjelaskan pelajaran selama 20 ss jadi kita butuh lebih banyak pelajaran lebih banyak pelajaran yang lebih banyak pelajaran, jadi ya kita akan menunjukkan satu pelajaran di sini di di tempat yang selanjutnya oke, ini adalah penelitian, mari kita lihat bagaimana dengan Ghost dan kita menjelaskannya dalam, saya tidak tahu, 18 saat? ya, itu 18 saat oke, itu saja semuanya, itu untuk battle flag herald challenge saya harap kalian bisa menjelaskannya juga terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat tinggal!